Halo guys, balik lagi bersama saya, Sengdudegame Oke kali ini kita.. Kita ga war, kita ga syege, kita ga arena Lalu kita mau ngapain ya? Oke bagi kalian yang mau tau tolong bantu subscribe ya Atas instagram gw, kali ini gw cuma ingin share Mungkin beberapa dari kalian yang mid player ke atas Ada sedikit kesulitan dalam manajemen rune ini Yang gw sih contoh aja 594 per 600 Bagi kalian yang farming terus udah 600 per 600 gitu ya Nah gw ingin bikin 7 step buat bersihkan ini ya Oke 7 step ini sebenernya sih versi gw sih ya Dari.. Gw selama main 3 tahun mungkin gw ada patokan gitu Mungkin bisa kalian pake juga buat ngebantu kalian ya Oke step pertama Step pertama dari gw itu Kita harus menjual ya Menjual semua rune rare Bintang 5 bintang 6 Yang speed substatnya di bawah 15 ya Itu sebelum di green Oke yang gw bilang sekarang ini Pokoknya sebelum di green semua ya Oke mari kita kerjain ya 1 1 2 2 2 3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selesai kita tahap 1 ya jadi sebenernya bisa dipakai juga guide buat beginner Atau yang lain.. jadi syaratnya itu gw speed ya.. Depend speed ya.. Kalo menurut kalian 15 itu masih tinggi.. Jadi bisa kalian turunin jadi di bawah berapa gitu kalian habisin ya.. Khusus rare rune ya.. Tahap kedua.. Selain Vio, Will, Swift, Despair, Rage sama Vampire.. Kalian harus jual all hero grade Bintang 5, bintang 6 rune dengan 2 atau lebih flat stat Jika speednya di bawah 15.. Ini sebelum di green ya.. Lagi-lagi buat ini kalian juga bisa bikin standar sendiri lah.. Mungkin di bawah 15 atau berapa.. Jadi buat gw sih gw pake 15 ya.. Oke kita mulai ya.. selamat menikmati.. . Kemudian sang blowing di spot overnya.. Nah.. ш empasin驚uf.. ..etergian tengah banget.. akkor terbang.. 거� calories Bueno.. Pertradivar.. Five.. .. .. selamat menikmati Oke, untuk tahap 3 ya Ini sih sebenernya tahap 3 ini kalian memang kalau sudah melakukan tahap 1 dan tahap 2 Ternyata kalian masih penuh runenya ya Jadi kalian harus naikin standar speednya ya Jadi misalnya dari 15 atau naikin aja sesuai dengan standar kalian Jadi misalnya di atas 15, 16, 17, 18, 19 atau 20 ya Biasanya kalau kalian main ID kalian jadi kalian tahu ya speed minimal kalian itu berapa Jadi kalau gue masih di 15 mungkin kalian lebih Jadi kalau setelah melakukan tahap 1 dan tahap 2 masih begini Kalian naikin ya Oke kita berlanjut ke tahap 4 Tahap 4 ini bener-bener high end sih kalau menurut gue ya Pada tahap 4 ini kalian sudah mungkin ya semua runenya itu udah hero dan kepasang semua Hero speed ke atas semua atau legend semua Jadi yang gue saranin bagi kalian ya Jika kalian bener-bener pengen ngejual rune legend ya Jadi pastikan bintang 6 tentunya ya Pastikan substat speednya itu yang lock ya Ini gue kasih contoh 1 Runen legend yang bisa kalian jual maksudnya bukan harus ya Oh kayaknya gue udah ga ada Oke jika begitu masih juga saran dari gue ya Tahap 5 kita mulai main di enchant dan greenstone ya Oke untuk enchant dan greenstone mungkin kalian dapat banyak nih Numpuk nih Jadi kalau dari gue sih kecuali Vio dan Swift ya Kecuali Vio dan Swift Itu semua rare rune kalian jual ya Kecuali Vio, Swift dan enchant green speed ya Itu karena lumayan susah ya Selain itu jadi kalian jual semua ya Oke kita lihat ya Oke kita sortir, kayaknya gue udah deh Oke bagi kalian yang bingung ya Pada tahapan ini mungkin tahap Tahap 6 ya tadi ya Tadi yang kelima Cara optimasi green Memanfaatkan green ini gini guys Jadi misalnya kalian Contoh aja Coba ya Ini misalnya ya Swift speed Oke jadi kalian Cara memakainya biar lebih efisien ya Jadi ini Swift diubah Terus sub property yang kalian ada tadi speed Misalnya Nah kalian cari ya monster mana yang bisa dipasang ya Sebenernya sih ini tahap sebelum kalian jual Rare tadi ya Rare enchant tadi Jadi kalian lebih maksimal bisa manfaatin ke monster-monster kalian ya Misalnya enchant speed atau apalah gitu ya Untuk tahap terakhir nih dari gw ya Untuk tahap ketujuh Tahap terakhir Jadi kalian harus jual semua enchant hero kalian ya Enchant green hero kalian yang flat Flat stat ya Tentu saja kecuali speed ya Flat kalian jual Oke selesai ya Lumayan ngebantu ya Agak lega Dari 590an jadi 530an Oke segini dulu dari guide dari gw ya Oke gw ulang ya Tahap pertama itu Menjual semua rune bintang 5 bintang 6 Yang substat speednya di bawah 15 ya Oke Standar ini bisa kalian ubah Jadi kalo kalian Menurut kalian mungkin 15 kegedean Mungkin bisa kalian turunin Jadi beginner yang Mungkin runenya juga penuh ya Karena susah banget nyari rune Jadi kalian bisa turunin Atau yang mungkin mid game ke atas ya Wah 15 mah gw udah ada semua gitu Masih penuh gw delete Jadi kalian naikin jadi 16, 17 dan seterusnya ya Oke tahap kedua Selain Vio, Will, Swift, Despair, Rage, Vampire Itu kalian jual semua ya Hero bintang 5, bintang 6 Yang memiliki lebih dari 2 2 atau lebih flat stat ya Jadi kalo kalian Melihat Udah lebih dari 2 substat Tapi kalo speednya di atas 15 Itu kalian tetep simpen Dan jika kurang dari R Kurang dari 15 Sebenernya kalian jual ya Oke untuk tahap ketiga ya Tahap ketiga ini sebenernya filter aja ya Jadi seperti yang gw bilang tadi Jika kalian udah jalanin tahap 1 dan 2 Masih penuh juga Jadi standar 15 itu kalian naikin ya Jadi 16, 17, 18 atau seterusnya Oke Untuk tahap 4 ini untuk high end player Jadi kalian mungkin runenya udah hero sama legend semua Jadi saran gw Untuk hero udah pada tahap ini Jadi kalian harus jual ya In case harus jual rune legend Jadi kalian harus perhatikan rune legend kalian Yang substat speednya ga lock Jadi tepat di bawah stat utamanya Biasanya ada substat A yang lock Jadi walaupun kalian reappraisal itu ga bakal berubah Oke itu untuk tahap keempat Untuk tahap kelima Tahap kelima ini kita udah berlari ke green sama enchant Jadi pada tahap ini kalian Manfaatin dulu dengan cara yang gw kasih tau tadi Jadi caranya kalian cocokin aja Ini gw ulangin lagi ya Misalnya nih kalian Bingung nih ada ini nih ya Vio defense Jadi kalian masukin kesini Vio Lalu defense persen ya Nah ini kalian cocokin lah Kira-kira ada yang masih bisa di enchant nih Ayo enchant nih Oke Ini kan lama-lama ke sortir semua ya Setelah itu kalo masih penuh juga Jadi kalian harus jual enchant green stone rare ya Yang pasti kecuali speed sih kalo gw bilangnya Jadi kalian jual semua itu ya Kalo masih penuh juga Berarti kalian udah bener-bener high end player ya Jadi green hero ya Udah main ke green hero yang flat Semua kalian jual ya Oke mungkin gw cuma sampai pada tahap itu sih Tapi lumayan ngebantu gw dalam bersih-bersih rune ya Oke segitu dulu dari guide dari gw ya Jika kalian merasa guide ini ngebantu Tolong bantu di like Komen juga kalo ada pertanyaan Bantu subscribe jangan lupa ya Oke jika kalian suka dengan tipe-tipe video begini Komen aja di bawah mungkin gw bakal bikin video-video begini ya Oke thank you supportnya Semoga storage rune kalian tidak penuh ya Karena itu ngebetein banget ya Oke ingat Real life itu memang nomor 1 SW itu nomor 0 ya Oke bye bye.. Sampai jumpa